Selamat menikmati Siapa yang hari ini suka cita, 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 siapa yang hari ini suka cita. Apa kalian hari ini bersuka cita? Tuhanlah yang memberikan suka cita kepada kita Dan sekarang kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan Sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kami suka cita Dan sekarang kami akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan Tuhan tolong pimpin dan berkati kami Tolong kami agar sungguh-sungguh belajar firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Anak-anak, kalian masih ingat minggu ini kita belajar karakter apa? Kita belajar karakter suka cita Kita belajar dengan konsep suka cita di dalam Tuhan Nah itu adalah buah roh Kita sudah belajar dengan kasih Dan kita belajar suka cita Kita akan menyanyikan lagu dulu Lagu buah roh Kasih suka cita Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Ku mau hidup Ku mau hidup Dipimpin Rauh kudus Setiap hari Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam Hidupku Ku mau hidup Dipimpin Roh kudus Setiap Hari Itulah Buah roh Dan sekarang Kita mau belajar Tentang Suka Suka cita Kalian masih ingat Edo kalanya Masmur Pasal 32 Ayat 11 Bersuka cita Dalam Tuhan Dan Bersorak Sorak Hai orang Orang Benar Bersorak Sorailah Hai orang Orang Jujur Anak Anak Dalam Alkitab Alkitab Adalah Firman Tuhan Di dalam Satu Thessalonica Pasal 5 Ayat 16 Dituliskan Bersuka citalah Senantiasa Anak-anak Bagaimana Suka cita Yang sejati Apakah Suka cita Itu karena Kita menang Lomba Atau Karena Kita mendapat Hadiah dari Papa Mama Atau Karena Kita hebat Atau Kita mendapat Juara Suka cita Yang sejati Karena Yesus Sudah mati Di salib Untuk Menghapus Dosa Orang yang Percaya Kepadanya Untuk Menyelamatkan Orang yang Percaya Kepadanya Kalau Kita sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Ada di hati Kita Tuhan Memberikan Suka cita Untuk Kita Suka cita Yang dimiliki Orang yang Percaya Kepada Tuhan Tidak 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 Selalu Hidup Dekat Dengan Tuhan Bagaimana Kita Bisa Hidup Dekat Dengan Tuhan Dengan Kita Selalu Rajin Berdoa Berdoa Adalah Kita Berbicara Kepada Tuhan Kita Bersyukur Kepada Tuhan Memuji Tuhan Sehingga Kita Bisa Selalu Dekat Dengan Tuhan Dengan Rajin Belajar Firman Tuhan Dengan Rajin Setia Beribadah Kepada Tuhan Kalau Kita selalu Dekat Dengan Tuhan Maka Kita akan selalu Bersuka cita Karena Dia adalah sumber Suka cita Dia yang memberikan kita Suka cita Roh Kedus Yang membejakan Suka cita Di dalam hati kita Sehingga Kita bisa Terus Bersuka cita Kalau kita Selalu hidup Dekat Dengan Tuhan Anak-anak Untuk itu Kita semua Harus Selalu rajin Berdoa Kepada Tuhan Rajin Belajar Firman Tuhan Dan Mau terus Setia Beribadah Dengan Tuhan Masmur Pasal 32 Ayat 11 Bersuka citalah Dalam Tuhan Dan Bersorak-soraklah Hai Orang-orang Benar Bersorak-sorailah Hai Orang-orang Jujur Itulah yang firman Tuhan Katakan Kita terus dapat Bersuka cita Kalau kita terus hidup Dekat Dengan Tuhan Apakah kalian mau terus Dekat dengan Tuhan? Lakukan Para Tuhan adalah sumber Suka cita Bagi kita Adalah Suka cita Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah suka cita Di hatiku Di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Yesus Kasih Yesus ada di dalamku Aku bersyukur Bersuka cita Kasih Yesus ada di dalamku Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Belajar Belajar Firman Tuhan Kami mau Hidup Dekat Dengan Tuhan Terima kasih Karena Tuhan Adalah Sumber Suka cita Bagi kami Terima kasih Engkau sudah Rela Disalib Untuk menyelamatkan kami Kami mau Terus Setia Kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih anak-anak Sudah mendengarkan Firman Tuhan Dengan baik Dan tetap Bersuka cita Tuhan Yesus memberkati